Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Uni Desmawati Kuretangin kali ini Uni akan membuat brownies kukus batik yuk simak tip dan triks agar batiknya berhasil cantik langsung kita buat yang pertama kita buat dulu adonan batiknya ada 1 butir telur tepung terigu gula pasir dan 1 sendok TSP diaduk hingga kental bagi menjadi 3 bagian saya tambahkan pewarna kuning dan coklat untuk menghasilkan warna gold ini untuk warna merah ada pasta red velvet dan ini untuk warna hitam saya kasih warna hitam dan coklat masukkan ke dalam plastik segitiga ini ada sketsa dan diatasnya di alas pakai kertas roti atau baking paper ya lalu lukis sketsanya yang pertama lukis dulu bagian pinggirnya atau bagian dasar sketsanya ini adalah motif ini adalah motif pucuk rabuang biasanya ini ada di ukiran di rumah gadang ya rumah gadang minang kabau ada juga di batik atau disongket disongket khas minang nah lebih kurang seperti ini lalu panaskan kukusan kukus selama 3 menit ini sudah nah ini unik buat motif batik parang ya batik parang itu adalah motif batik salah satu motif tertua yang ada di Indonesia kukus lagi selama 3 menit jangan lupa tutup pakai sarbet bersih nah ini ada margarin dan coklat batang lalu kita tim hingga mencair ini sudah ada 4 butir telur 1 sendok teh es be gula pasir mixer hingga kental nah lebih kurang seperti ini ya baru masukkan coklat bubuk aduk lagi hingga rata tepung terigu vanili bubuk dan baking powder ya baru tuang coklat batang dan margarin yang sudah kita tim tadi aduk hingga rata bagi 2 adonannya yang pertama masukkan ke dalam motif pucuk rabuangnya yang satu lagi dimasukkan ke dalam motif parangnya ya lalu kukus lagi masing-masing selama 15 menit ini masih panas keluarkan dari cetakan atau dari loyang balikkan tunggu beberapa saat lebih kurang selama 3 menit ya baru lepas kertas roti atau baking popernya nah ini dia motif pucuk rabuangnya seperti ini lalu beri selai atau boleh buttercream saya punya selai ini aja kalau lebih enak lagi pakai buttercream atau pakai coklat selai coklat lebih enak lagi ratakan taburi dengan keju atau toppingnya sesuai selera ya dan digulung nah lalu padatkan sambil ditekan seperti ini ya dan bantu pakai krepes seperti ini nah lebih kurang seperti ini nah ini buat tik motif barangnya seperti ini ya hasilnya cantik bukanya pelan-pelan ya nah ini dia lapisi dengan kertas roti atau baking paper lalu balikkan sama kasih lagi topping sesuai selera baru digulung biarkan dingin bisa disimpan di kulkas atau di suhu ruang minimal selama satu jam ya nah ini sudah dingin kuenya dan dibuka kertas roti atau baking popernya perlahan nah ini ya cantik hasilnya nah ini dia lalu rapikan nah ini ya sudah siap seperti ini ini motif parangnya dan ini motif pucuk rabongnya saatnya kita nikmati potong sesuai selera ya membuatnya memang lama tapi kalau sudah terbiasa ini akan sebentar ya hasilnya cantik brownies cantik hasilnya enak cara membuatnya mudah ya tapi butuh kesabaran dan ketelitian untuk sketsa bisa dicari di google atau bisa dibuat sendiri ya sketsanya setelah dicari lalu disimpan dan di print baru dialas pakai backing paper oke terima kasih telah menonton video saya jangan lupa dicoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh